Sudah, baiklah teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat sore, selamat datang di acara sosialisasi KPUHM PSP GSD 2022. Baiklah teman-teman semuanya untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, agar kita diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa akan dipimpin oleh saudara yang bertugas, waktu yang tempat dipersilakan. Oke baik, sebelum memulai sosialisasi pada sore hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya sampaikan secara katolik bagi teman-teman yang memiliki agama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Dauduh Duh Sampai. Selamat sore Tuhan, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas berkat kasih setia-Mu yang senyandasal mengertai kami. Sehingga kami bisa berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti sosialisasi KPUHM PSP GSD. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara ini, hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya acara kami. Mulai dari awal sampai dengan selesai. Semoga apa yang akan kami bahas dapat memberikan dukat bagi kami semua. Semua ini kami mohon dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Dauduh Duh Sampai. Amin. Terima kasih kepada Intan yang telah bertugas sebagai doa, membawa doa pada sore hari ini. Semoga doa tadi bisa menuntun kita dalam nanti berjalannya sosialisasi KPUHM PSP GSD 2022 pada sore hari ini. Baiklah, kita mulai perhatian kita mengenai sosialisasi KPUHM PSP GSD. Silahkan nanti teman-teman gali informasi sebanyak mungkin agar nantinya bisa berguna untuk keberlangsungan bersama. Karena ini akan menyangkut regenerasi dan keberlangsungan dari HM PSP GSD sendiri. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rio atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Ini suara saya kedengeran enggak ya? Halo? Kedengeran, kedengeran. Oke, kedengeran ya. Sebelum saya memaparkan materi, ada baiknya ini akan saya absen dulu teman-teman dari perwakilan kelas 3A. Apakah sudah hadir dua orang? Halo? Ada, Kak. Oke, boleh saya minta untuk on-camp ya teman-teman ya? Dari kelas 3A sudah ada ya? Dua orang. Oke, lalu kemudian kelas 3B, apakah sudah hadir? Sudah, Kak, dua orang. Oke, minta tolong buat on-camp ya teman-teman. Lalu kemudian kelas 3C. Halo? Ada, Kak. Oke, sudah hadir ya? Minta tolong on-camp ya teman-teman yang memungkinkan kalau yang jaringannya kurang bagus, enggak apa-apa off-camp. Lalu yang terakhir, kelas 3D. Apakah sudah bergabung? Sudah, Kak. Ada, Kak. Oke, sudah ya. Baik, semuanya sudah bergabung. Mungkin akan segera kita mulai saja sosialisasi sore hari ini. Nah, teman-teman. Jadi, kali ini kami dari HMPS PGSD itu akan mengadakan pemilihan ketua dan juga wakil ketua HMPS PGSD periode 2022-2023. Nah, untuk itu, pemilihan ini diserentakan dengan pemilihan raya yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober besok. Nah, ini serentak juga dengan pemilihan presiden, gubernur, dan juga yang terakhir ketua HMPS. Begitu. Boleh dilanjut, Bu? Oke, nah, kemudian ada beberapa syarat, teman-teman, untuk mendaftar sebagai ketua dan juga wakil ketua. Yang pertama, itu adalah mahasiswa aktif PGSD Angkatan 2021. Jadi, yang di luar PGSD sudah otomatis tidak boleh mendaftar, ya, teman-teman. Yang Angkatan 2020 ataupun 2022 juga tidak boleh untuk mendaftar. Kemudian, IPK minimal harus tiga. Oke, lalu mengisi link pendaftaran dan juga mengirimkan CV ke CP. Nah, nanti akan kita paparkan juga, kita jelaskan terkait format CV dan juga link pendaftaran akan kita share besok. Karena pendaftaran sudah mulai besok. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, sehat jasmani dan juga rohani. Lalu, yang kelima adalah membuat moto kepemimpinan dan yel-yel HMPS. Nah, ini mungkin moto kepemimpinannya yang singkat saja, ya, teman-teman. Kemudian, yel-yelnya juga yang singkat. Moto kepemimpinan ini berdasarkan dari pribadi teman-teman saja yang mau mendaftar. Nah, kalau ada kepemimpinan itu menurut kalian apa sih? Mungkin bisa dibuat moto tersendiri, kemudian dari moto itu bisa dibuat yel-yel yang singkat saja. Itu ya, teman-teman. Untuk persyaratan sudah. Kemudian, oke, ini ada timeline KPU HMPS BGSD 2022. Nah, yang pertama itu tanggal 5 September 2022 diadakan sosialisasi. Jadi, tepat hari ini ya, teman-teman, diadakan sosialisasi. Kemudian, tanggal 6 sampai 9 September itu kita akan membuka pendaftaran. Nah, ketika akan membuka pendaftaran ini, teman-teman, ada dua jalur nantinya, yaitu jalur delegasi dan juga jalur mandiri. Untuk yang jalur delegasi, karena pendaftaran itu mulai besok, mungkin besok kita akan mengirimkan surat kepada setiap kelas untuk meminta dua delegasi kepada setiap kelas. Jadi, setiap kelas itu wajib untuk mengirimkan dua delegasi. Dan juga wajib mendaftar pada link yang sudah kami sediakan. Nanti linknya juga akan kami share juga, serta forma CV dan juga surat delegasi. Itu ya, teman-teman, untuk pendaftaran. Kemudian, tanggal 10 sampai 12 September 2022, kita akan melaksanakan wawancara yang pertama. Nah, wawancara yang pertama ini nanti akan diwawancarai oleh anggota HMPS. Jadi, teman-teman nanti akan diwawancarai oleh anggota HMPS dengan dibagi setiap tim. Untuk pembagiannya akan kami infokan menyusul karena masih tanggal 10 dan juga sampai tanggal 12 September. Lalu, kemudian ada wawancara kedua, tanggal 14 sampai 16 September 2022. Nah, ini akan diwawancarai langsung oleh Kaprodi dan juga Wakaprodi. Jadi, oleh Bukintan dan juga Pak Rusmawan. Menambahkan juga yang wawancara pertama tadi, dari beberapa teman yang sudah mendaftar, itu akan kita ambil sejumlah 6 orang. Kemudian, pada wawancara kedua, itu akan kita ambil, kita wawancara lagi sebanyak 4 orang. Nah, ini nanti yang berhak untuk mengambil atau memasangkan calon itu sudah menjadi hak Kaprodi dan Wakaprodi untuk mengambil 4 orang ini. Nah, 4 orang ini juga sudah otomatis menjadi pasangan calon ya, teman-teman. Pasangan calon 1 dan 2. Nah, kemudian jika sudah menemukan pasangan calon 1 dan 2, kemudian tanggal 17 sampai 18 September 2022, kita akan menyusun visi-misi. Jadi, setiap pasangan calon ini diwajibkan untuk menyusun visi-misi yang nantinya akan dikampanyekan atau disosialisasikan, dipublikasikan kepada teman-teman PGSD itu tanggal 19 sampai 23 September. Nah, untuk detail kampanyenya, mungkin nanti akan kita infokan lagi, karena mengingat kalau sekarang diinfokan itu terlalu jauh, jadinya kita akan menginfokan tentang kampanye hanya kepada 4 orang yang sudah terpilih itu tadi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, boleh di next? Oke. Setelah kampanye, tanggal 24 September itu, kita akan debat pasangan calon. Nah, debat pasangan calon ini nanti akan diadakan offline ya, teman-teman. Nah, di situ pasangan calon satu dan pasangan calon dua ini berdebat di, mungkin nanti ruangannya menyusul, dan nanti akan dilihat oleh mahasiswa PGSD dari semua angkatan, dan juga jika nanti Bukintan ataupun Pak Rusmawan berkenan hadir, juga akan dilihat oleh beliau. Gitu ya, teman-teman. Kemudian tanggal 25 September sampai 2 Oktober itu, masa tenang, yang artinya sudah tidak melakukan apa-apa lagi, pasangan calon ini tinggal menunggu nanti dipilih pada pemilu raya tanggal 3 sampai 11 Oktober 2022. Nah, pemilu raya ini akan dipilih oleh seluruh mahasiswa ataupun warga PGSD. Nah, dari situ nanti akan diambil perhitungan dan juga pengumuman suara terbanyak yang nanti akan dijadikan pemenang, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022. Begitu, teman-teman, untuk timelinenya sendiri, mungkin bisa dilanjut. Bu Sekre. Oke, ini yang tadi ya, teman-teman, penjelasan timeline. Sosialisasi, sekarang ini mengundang perwakilan kelas. Sudah. Kemudian pendaftar juga ada dua, yaitu mandiri dan juga delegasi masing-masing tiap kelas. Jadi, seperti ini, teman-teman, per kelas itu kami minta wajib mengirimkan dua delegasi. Namun, jika dari teman-teman kelas itu masih ada niat untuk mendaftar, tapi tidak didelegasikan, nah, itu bisa mendaftar lewat jalur yang mandiri. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya. Oke, wawancara satu diwawancarai pengurusan MPS, wawancara dua diwawancarai Kprodi dan WKprodi. Lanjut, Bu. Oke, ini sudah tadi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk pengumumannya, poster. Nah, poster ini akan kami seberluaskan besok, teman-teman, karena pendaftarannya mulai besok tanggal 6 sampai 9 September 2022. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan delegasi kelas, nah, kami mohon untuk mengkonfirmasikan kepada saya atau Bu Yesika, nanti nomor teleponnya juga akan kami sertakan di situ. Nah, kalau yang belum mendelegasikan, teman-teman, nanti mungkin akan kita kenai sanksi, karena ini bersifat wajib ya, teman-teman. Jadi, per kelas harus mengirimkan dua orang perwakilan. Seperti itu. Lalu selanjutnya. Oke, mungkin sudah cukup, teman-teman, sosialisasi terkait KPU, HMP, SP, GSD ini, untuk sesi yang selanjutnya, mungkin sesi tanya-jawab ya, nanti dari teman-teman kalau masih ada yang bingung, atau masih kurang yakin, bisa ditanyakan. Nanti akan dipandu oleh Pak Rio sebagai MC. Seperti itu. Terima kasih waktu saya kembalikan kepada Pak Rio untuk memimpin sesi tanya-jawab. Masih di-mute, Pak. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Terima kasih Icah yang telah menyampaikan pemaparan tadi. teman-teman semuanya. Inilah waktunya. Teman-teman semua untuk menggali informasi lebih lanjut lagi. Karena tadi yang saya sampaikan itu belum terlalu detail. Mungkin masih terlalu kulit, atau terlalu kurang jelas bagi teman-teman. Teman-teman yang lain boleh. Silahkan, bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan langsung bisa unmute. Raise hand dulu. Terus nanti saya persilahkan untuk unmute terlebih dahulu, agar lebih tertip. Silahkan. Atau kalau masih ragu-ragu, boleh lewat chat, nanti saya bacakan. Jadi, ini timeline sudah jelas, yang disampaikan tadi, agar dijadikan perhatian, bahwasannya, ini wajib bagi seluruh kelas dari tiga, semester tiga, agar bisa mengirimkan delegasinya. Ataupun nanti dari teman-teman ada yang minat bisa lewat jalur mandiri. Seperti itu. Silahkan, ada yang mau bertanya. Mumpung ada Ibu Ketua HMPS, Ibu Ica, dan jajarannya. Oke, ini Ibu Yesika sudah bergabung, Pak. Halo, Ibu. Jadi, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Ya, mungkin sudah jelas, Ibu Ica, mungkin ada yang mau ditegaskan terlebih. Ada yang mau ditegaskan lagi, tidak mengenai pemaparan tadi. Oke, kalau untuk memperjelas lagi, saya rasa sudah jelas ya, Pak, ya tadi pemaparan di dalam PPT itu, namun ada tambahan lagi dari saya, buat teman-teman yang hari ini ikut sosialisasi, kan sudah menggali banyak informasi. Nah, itu harapannya dari teman-teman, mungkin bisa dicatat, ataupun nanti diingat, lalu kemudian disebarluaskan kepada teman-teman kelasnya. Seperti itu ya, teman-teman. Karena teman-teman kan perwakilan kelas, jadi harapannya bisa meneruskan informasi dari kami kepada teman-teman kelas. Oke. Baik. Jadi, benarnya dikatakan Ibu Ica, saya mau menegaskan lagi, jadi teman-teman di sini semua, delegasi ini sifatnya wajib. wajib dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, nanti ada sanksi. Nah, sanksinya nanti ada, pokoknya dari HMPS, baik dari HMPS, mungkin dari Prodi juga. Yang penting teman-teman semuanya menyiapkan, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 September, itu adalah pendaftarannya, dan nanti dilanjutkan tanggal 10 sampai 12 September, itu wawancara 1, 14-16 wawancara 2, lalu 17-18 visi-misi, lalu 19-23 itu kampanye bebas. Ya, ini dia. Mungkin boleh nanti dari teman-teman BUMAS, bisa di-share ininya, timeline-nya, agar nanti dari teman-teman kelas bisa menyesuaikan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Yesika, yang baru saja bergabung. Halo, sorry teman-teman, maaf saya terlambat, karena ada kelas tadi. Ya, tidak apa-apa. Dan, saya mau menghimbau lagi kepada teman-teman semuanya, untuk merename namanya, agar nanti pada saat difoto, dan dokumentasi, agar terlihat rapi, seperti itu. Dan ini tadi sudah ada chat dari sekretaris, absen terlebih dahulu di chat, dengan format nama lengkap, underscores kelas. Jadi, dipercilahkan untuk absen terlebih dahulu. Lalu saya akan tegaskan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah, cukup. Baik, apabila sudah, sedikit dirasa sudah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, beserta jajaran, Ibu Ica, Ibu Veronica Rosa Damayanti, yang telah menyampaikan pemaparan sosialisasi pada sore hari ini, dan harapannya dari sosialisasi ini, bisa memberikan gambaran secara jelas, secara jelas dan terperinci kepada teman-teman semuanya, perwakilan dari kelas 3, atau semester 3, yang akan memeriahkan pada pesta demokrasi di di prodi PGSD. Baiklah, kita akan tutup acara sosialisasi pada sore hari ini. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada HMPS, yang diketuai Ibu Ica, dan jajarannya, beserta teman-teman dari semester 3, terima kasih atas kehadiran dan kelonggaran waktunya, bisa mengikuti sosialisasi pada sehari-hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, untuk doa akan saya pimpin lagi. Sama doa akan saya sampaikan secara katolik ya teman-teman. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus. Amin. Tuhan, kami baru saja selesai mengadakan sosialisasi. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga sosialisasi kami pada hari ini telah dapat berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tentulah aktivitas kami agar apa yang kami lakukan seluruh dengan kelendamannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan segera segala apa. Kebujilah nama Yus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama lamanya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. kita telah doa penutup pada seri hari ini. Kembali terima kasih pada teman-teman semuanya dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom Meeting. mohon maaf namun sebelumnya kita bisa foto terlebih dahulu. Yah, kita lupa. Dan matelandu. Pinshoot yang belum on camera bisa di-on dulu. Diterapikan dulu muka-muka yang bangun tidur. Ayo, masih ada yang belum on camera. Satu lagi. Kak Kamaria itu ada enggak ya? Lagi di luar, Kak. Oh iya. Oke. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Lagi. Ganti saya ya. Satu, tiga. Lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mengabadikan momen sosialisasi pada seri hari ini. Silahkan kepada teman-teman untuk bisa meninggalkan ruang Zoom Meeting pada seri hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih. tenang berkati. Selamat sore teman-teman. Terima kasih ya. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pista perikot dulu deh. Terima kasih.